Turun 30 kg, kondisi terkini pawang ular tersohor digerogot di penyakit. Pembawa acara Muhammad Panji atau Panji Petualang kembali muncul setelah lama tak terlihat. Namun, pembawa acara 34 tahun itu justru membawa kabar tak sedap seputar kondisi kesehatannya. Rupanya Panji Petualang mengidap diabetes kering. Kompas.com merangkup pernyataan pawang ular tersebut seputar kondisi kesehatannya. Panji Petualang tampil kurus saat menghadiri sebuah acara televisi. Adapun, Panji mengakui bahwa dirinya mengidap penyakit diabetes kering. Panji mendapat vonis penyakit tersebut saat memasuki bulan Ramadan. Sekalinya kena vonis diagnosa diabetes. Waduh, itu benar-benar kayak yang, hah, diabetes ujar Panji. Gara-gara diabetes, Panji kehilangan berat badannya hingga 30 kg. Dari awalnya 95 kg, jadi 65 kg ujar Panji. Menurut Panji, ia mengidap penyakit tersebut karena genetik dari sang ayah. Belum lagi pola hidup Panji yang tak sehat yang memicu timbulnya penyakit tersebut. Jadi, abis makan malam kan kebanyakan. Tidur terus abis itu makan nasi malam itu yang bahaya. Makan nasi malam dan tidur, itu yang bikin pemicu diabetesnya, ucap Panji. Panji Petualang saat ini tengah mengurangi aktivitas berat. Pasalnya gara-gara diabetes, Panji lebih mudah lelah. Saat ini, Panji rutin mengonsumsi obat-obatan serta herbal sesuai dengan anjuran dokter. Panji mengaku kondisi tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!